Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menjawab sebuah permintaan Yaitu masalah niat ketika mengeluarkan zakat fitrah Beserta niat bagi mereka para mustahik Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah Jadi ketika mereka menerima zakat fitrah ini bagaimana niatnya? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya niat itu sebenarnya adalah Filqolbih, tempatnya di dalam hati Baik ketika kita sholat, ketika wudhu dan ibadah-ibadah yang lainnya Cuman masalah diucapkan, ditalafudkan Itu hukumnya sunnah Ketika sholat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sunnah Ketika wudhu, nawaitul wudhu'ah itu sunnah Begitu juga dalam masalah zakat fitrah Niat itu sebenarnya dalam hati Cuman kita dianjurkan untuk melafadkan Mengucapkan Dengan tujuan liyusa idal lisan al-qolbah Ucapan lisan itu biar membantu hati Disini masalah syolat niat Yang pertama, niat mengeluarkan zakat fitrah atas diri sendiri Niat ini bisa digunakan mungkin karena dia posisi atau kondisinya masih pujan Belum punya keluarga Atau sudah punya keluarga tapi masing-masing Jadi kepala rumah tangga niatnya sendiri Umpamanya Nah sekarang Nah sekarang niat mengeluarkan zakat fitrah Kalau memang untuk istrinya Maka niatnya itu Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri An-zawjati fardun lillahi ta'ala Nawaitu saya berniat An-ukhrija zakat al-fitri Untuk mengeluarkan zakat fitrah An-zawjati Untuk istriku Fardun lillahi ta'ala Fardun karna wa ta'ala Kalau memang istrinya itu lebih dari satu Maka setelah lafat al-zawjati Disebut namanya Kalau memang hindun, hindun Kalau memang Fatimah, Fatimah Kalau memang istrinya lebih dari satu Kalau satu, istrinya satu Ya cukup an-zawjati Terus sekarang Kalau memang zakat fitrah itu Atas Atau untuk anaknya Anak laki-laki Maka niatnya Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri An-wala di fardun lillahi ta'ala Nawaitu saya berniat An-ukhrija zakat al-fitri Untuk mengeluarkan zakat fitrah An-wala di untuk anakku Fardun lillahi ta'ala Kalau memang anaknya itu lebih dari satu Anggaplah tiga Maka setelah lafat waladi An-wala di Ahmad Untuk anakku yang bernama Ahmad An-wala di Zaid Untuk anakku yang bernama Zaid An-wala di bekar Untuk anakku yang bernama Bekar Sekarang zakat fitrah niatnya Kalau untuk anak perempuan Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah An-binti Untuk anak perempuanku Fardun lillahi ta'ala Kalau memang anak perempuannya itu Lebih dari satu Entah dua, tiga Seperti tadi Harus disebutkan namanya An-binti Fatimah Untuk anakku yang bernama Fatimah An-binti Hindun Untuk anakku yang bernama Hindun An-binti Zainab Untuk anakku yang bernama Zainab Terus sekarang Kalau memang dicukupkan Yang niat ini Kepala rumah tangga Artinya tidak satu-satu Tadi kan satu-satu Sekarang cukup Bagaimana Cukup Atas nama istrinya Atas nama anaknya Anaknya sepuluh Maka Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri Amman Yal-zamuni Nafakotuhum Fardhan lillahi ta'ala Nawaitu saya berniat An-ukhrija zakat al-fitri Untuk mengeluarkan Zakat al-fitri Amman Untuk seseorang Yal-zamuni Yang wajib bagiku Nafakotuhum Nafkahnya mereka semua Mencakup istrinya Mencakup anaknya yang banyak Fardhan lillahi ta'ala Kalau tadi di atas itu kan Ditentukan Sekarang enggak Biar lebih simpul Biar lebih Umpamanya Biar lebih cepat Lebih ringkas Seperti ini Nah sekarang Umpamanya Kita posisinya Menjadi wakil Menjadi Menjadi wakil Bagaimana Yang zakat al-fitri itu Ahmad Saya statusnya wakil Maka Nawaitu An-ukhrija zakat al-fitri An-ahmat Fardhan lillahi ta'ala Saya berniat Untuk mengeluarkan Zakat fitrah Untuk Ahmad Fardhan lillahi ta'ala Karena Kalau tidak disebutkan Namanya An-ahmat Maka Zakat fitrah ini Atas nama Saya Statusnya Wakil Bukan wakil Maka Hatshah Dicebutkan An-ahmat Seperti itu Dan itu Tentang beberapa Siogot Atau Lafar Ketika Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Dilafarkan Sekarang Bagi para Mustahik Atau orang Yang menerima Zakat Fitrah Entah Entah Statusnya Fakir Atau mungkin Miskin Statusnya Atau mungkin Amil Atau Panitia Zakat Maka Disini Ada Dua Siogot Atau Dua Pilihan Tentang Masalah Itu Yang pertama Disebutkan Ketika Kita Menerima Zakat Fitrah Dianjurkan Untuk Niat Semoga Allah Ta'ala Mensucikan Hatimu Fikulubil Abror Di dalam Hatinya Orang-orang Yang baik Dan juga Semoga Allah Ta'ala Membersihkan Amalmu Fikulubil Amal Akhir Di amalnya Orang-orang Yang baik Dan juga Semoga Allah Ta'ala Memberi Rahmat Kepadamu Memberi Rahmat Pada Ruhmu Termasuk Dalam Ruhnya Orang-orang Yang Mati Syahid Atau Niatnya Bagi Orang Yang Menerima Zakat Seperti Ini Jadi Ada Dua Pilihan Ini Yang Lebih Sedikit Lebih Simpel Dan Lebih Gampang Semoga Allah Ta'ala Memberi Engkau Pahala Di dalam Harta Yang Telah Engkau Berikan Jadi Harta Yang Tidak Engkau Berikan Kepada Kepadaku Semoga Allah Ta'ala Memberi Pahala Dan Semoga Allah Ta'ala Memberi Keberkahan Semoga Allah Ta'ala Memberi Keberkahan Dalam Harta Harta Masih Tersisa Atau Harta Yang Masih Ada Di Tangan Mu Jadi Harta Yang Telah Diberikan Semoga Itu Diberi Pahala Engkau Mendapat Pahala Sedangkan Harta Yang Masih Ada Di Tangamu Semoga Allah Ta'ala Diberi Keberkahan Dan Semoga Harta Menyebabkan Atau Menjadikan Engkau Sebagai Orang Yang Bersih Atau Mensucikan Membersihkan Kepada Engkau Semoga Allah Ta'ala Dengan Harta Itu Bisa Mensucikan Dirimu Ini Termasuk Doa Bagi Orang Yang Menerima Zakat Jadi Sangat Dianjurkan Ketika Kita Menerima Zakat Jangan Cuma Sekadar Menerima Tapi Doakan Mereka Orang Yang Yang Memberi Zakat Fitrah Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sekalipun Sangat Singkat Dan Sangat Sedikit Semoga Manfaat Dan Berokah Dan Jika Ada Kesalah Saya Mohon Maaf Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh